Saya itu dari saya tidak punya apa-apa, dari cuma naik motor, dikasih mobil, dikasih supir, terus juga saya bisa beli mobil sendiri juga, saya bisa beli tanah, bisa rumah. Ini yang menurut saya itu tidak terbayang punya rumah, punya tempat tinggal yang nyaman, itu yang benar-benar tidak terbayang. Tahunya cuma, yaudah kerja, enak. Terima kasih telah menonton! Siap! Kemudian-kemudian ku, jadi hari ini kita ingin membicarakan tentang inspirasi. Jadi teman-teman yang masih bekerja di perusahaan, siapa tahu bisa mendapatkan inspirasi dari seorang karyawan yang top. Siapa dia? Nah ini dia. Jadi pertama kali nih, masuk podcast. Iya makanya nih, baru pertama kali nih Pak. Jadi gak grogi kan, tapi udah biasa kan? Sudah biasa. Tapi boleh gak jelasin ke teman-teman yang nonton ini loh, Mbak Dila ini jabatannya sebagai apa dulu nih? Oke, jabatannya sekarang udah jadi GM Pak Ci. Dari sales cupu, sekarang udah jadi GM Alhamdulillah. GM sales ya? GM sales pastinya. Boleh tahu gak sebelum kerja di perusahaan yang sekarang, itu berapa kali? Mungkin sekilas lah. Saya tipe setia ya Pak ya. Jadi pertama tuh 5 tahun, waktu baru lulus, saya langsung kerja di perusahaan IT juga, cuman tele itu 5 tahun Pak. Terus lanjut, saya 5 tahun lagi di perusahaan IT juga, cuman udah mulai, bukan tele gitu kan, udah mulai visit-visit gitu kan, di SI. Terus, nah kemudian di sekarang itu udah hampir 12 tahun saya jadi setia. Total menjadi sales itu bayangin ya, 5, 5, 12, 22 tahun. Iya, sekarang 22 tahun. Berapa tahun dari umurnya itu? Jadi langsung lulus, langsung jadi sales ya? Iya Pak. Kenapa kok mene sales, kok gak lainnya? Misalnya accounting kek, kenapa itu? Waktu pertama kali memutuskan, eh gue mau jadi tene sales, kenapa itu? Jadi memang bener-bener udah takdir ya Pak, dulu tuh waktu baru pertama kali jadi sales itu, jadi sales itu kan gaji kecil gitu ya Pak. Tapi untuk komisinya itu, jadi diajarin sama bosku yang lama itu bilang, gini, disini gaji kecil tapi komisinya besar gitu. Dari situ saya dari gaji cuma 280, 280 ribu. Tahun berapa itu? 2000, berapa ya? 2003, 2004 kali ya Pak. 280 ribu? Iya, 280 ribu. Lalu naik kan karena komisi sama gaji jadi satu gitu. Naik jadi 380, terus 540, sampai sekarang Alhamdulillah, gede dong Pak. Sekarang berapa? Dua digit, satu digit? Udah dua digit. Iya, itu gajinya doang ya? Iya Pak. Belum komisinya? Iya Pak, pastinya komisinya kan gaji kecil. Boleh tau gak, inget gak pertama kali jadi tene sales itu berapa kali achieve? Duit yang didapat komisi berapa? Alhamdulillah saya tipikal orang yang selalu pengen mau achieve, achieve, achieve. Jadi saya selalu achieve tuh Pak. Selalu achieve? Iya, dari pertama jualan juga karena kan saya selalu gajinya naik terus gaji naik. Karena komisi jadi satu gitu. Jadi terpacu gitu. Jadi saya udah gak mandang gaji lagi. Pokoknya saya harus banyak uang gede, uang banyak supaya dapat. Ingat gak berapa pertama kali dapat duit dari komisi plus gaji? Ya itu, 560 Pak yang paling. Berarti satu bulan gajinya itu ya? Iya, itu jadi-jadiin satu gitu. Kalau rekor selama menjadi sales, berapa komisi yang pernah didapat selama setahun? Nah, itu dia Pak. Saya tuh memang paling percaya sama perkataan itu adalah doa. Jadi setiap saya mau berangkat kerja tuh target saya mungkin 100 juta. Tapi saya selalu berkali-kali lipat. Saya bilang, saya pasti bisa achieve 10M setiap bulan. Saya pasti bisa achieve 10M setiap bulan. Tapi karena saya pikir bercita-citalah setinggi langit. Karena akan jatuh di hamparan bintang-bintang. Tidaknya 10M ternyata saya bisa jualan itu Pak. Satu proyek profit 1M lebih Pak. Yang itu yang gila ya. Dulu tuh kayaknya angan-angan gitu. Profit 1M kayaknya gak mungkin gitu. Cuman, wah inilah kekuatan perkataan itu adalah doa. Jadi makanya tadi tanya, komisi yang pernah paling didapet rekor berapa duit? Aduh, banyak banget. Kalau dua tahun sebelumnya itu sebulan itu... Rekor aja rekor dari semua 24 tahun jadi sales. Bisa 1M lebih karena sebulan itu bisa. 1M lebih? Itu di luar gaji? Iya, sebulan itu kan bisa 100 juta Pak. Jadi itu memang fokus terus. Kenapa sih kok gak pindah-pindah sales terus? Kadang-kadang orang kan, eh gue pingin ini, pingin ini, pingin ini. Kenapa sih fokus jadi sales terus selama 24 tahun? Jujur saya selalu meninformasikan juga ke teman-teman gitu kan. Bahwa kalian itu udah punya kesempatan jadi sales. Pergunakan dengan baik. Karena dengan jadi sales itu kalian bisa menambah keuangan kalian. Supaya bisa tambah, kalian rajin semakin banyak uang yang kalian dapatkan. Kenapa gak jadi pengusaha aja? Tapi apa denger-denger udah jadi pengusaha juga nih? Oh iya sih Pak, saya kan orang Betawi ya Pak. Jadi yaudahlah gitu kan, saya ngeliat kakak saya gitu kan. Terus yaudah kepancing, pengen usaha kontrakan aja gitu. Jadi selain menjadi sales, sekarang plus pengusaha juga dong? Iya, usaha kontra-kontra kecil-kecilan Pak. Kecil-kecilan, berapa banyak itu kontraannya itu? Alhamdulillah sih udah 28 ya Pak ya? 28 kontrakan itu tersebar di mana aja itu? Ada yang di Celeduk, terus ada juga di Jogja Pak. Karena Jogja itu pengen hari tua gitu kan, disitu gitu. Terus mulai waktu dulu memutuskan, eh gue jadi sales, eh gue mau usaha juga deh. Itu mulai kapan? Terus gimana caranya bisa sampe punya 28 kontrakan itu? Ya Alhamdulillah ya tempat saya bekerja itu, 11 tahun saya bekerja ini, disupport banget gitu kan. Jadi kalau orang-orang kan dapet komisi, seneng. Kalau saya dapet komisi, minta tambah lagi. Karena saya bener-bener pengen jadiin aset gitu kan, saya beli tanah supaya malah ada tambahan lagi buat saya. Itu bikin kontrakan itu gitu. Jadi saya pinjem, Pak ini saya ada uang segini gitu. Kalau mau beli tanah harus sekian, Pak. Boleh nggak saya pinjem gitu kan? Dan Alhamdulillah disupport juga sama perusahaan. Dikasih pinjeman untuk beli tanah. Wah, kontrakan boleh tahu nggak sih sebulan dapet berapa itu kalau kontrakan itu? Setahun bisa dapet duit. Lumayan nggak? Kalau di Celeduk sih harganya 1 jutaan sih, Pak. Kalau di Jogja itu 800an. Jadi ya aku... Nggak ngalin aja ya? Ya, segitulah. Itu udah diam-diam aja itu dapet duit segitu ya? Iya, Pak. Gitu dong. Oke, terus kemarin kan kerennya DVD itu kan itu rumah baru atau punya sendiri atau masih nyewa itu? Alhamdulillah sih yang terakhir itu masih ada cicilan gitu kan. Masih ada cicilan supaya semangat kerja untuk bisa bayar cicilan itu. Karena kalau nggak ada cicilan itu kayaknya nggak semangat gitu, Pak. Gitu sih. Jadi suka duka menjadi sales nih. Boleh tahu nggak? Sukanya apa yang pernah dirasakannya nggak? Pernah ter... Makanya ingat terus tuh. Terus yang paling dukanya apa jadi sales? Suka dulu? Ya, semuanya seneng, Pak. Cuman yang pasti sih saya bisa membahagiakan orang-orang keluarga gitu kan. Yang tidak disangka misalkan saya, apa sih, dengan jadi sales ini saya bisa menghajikan semua keluarga saya, Pak, kakak, adek gitu kan. Udah semua? Udah, Pak. Udah saya daftarin semua, Pak. Jadi mereka tinggal dipanggil gitu. Kalau dukanya yang nggak pernah lupa dari menyeles-menyeles? Waktu ulang pagi, kek? Atau apa, kek? Gitu. Ya, pastinya sih kalau sales itu kan, Pak, godaannya ya dari user research-nya gitu kan. Ya, merasa direndahkan gitu kan. Merasa kayak cewek gimana gitu kan. Cuman kan, ya, saya profesional bahwa, oh saya sales gitu kan. Jadi, tiap user punya watak masing-masing. Walaupun saya direndahkan gitu kan. Cuman, ya, saya profesional bahwa, ya udahlah gitu kan. Kita doain aja supaya... Jadi, kadang-kadang mungkin kata-kata sales itu kayak kita door-to-door. Jadi, image-nya memang gitu ya. Tapi, padahal itu tetap kerjaan. Namanya kita kerja profesional, dapet duit ya. Iya, Pak, datang tuh, Pak, jam 12 ketemu-ketemu jam 5 sore gitu, Pak. Kan kayak nggak dihargain banget waktu kita gitu, Pak. Jadi, itu sedih banget sih. Kita datang jam 12 siang, ditemuin jam 5 sore. Kita nunggu kayak orang dego gitu, Pak. Jadi, teman-teman yang sales itu di perusahaan manapun, ya, seperti ini ya. Tapi, setelah nyeles itu, kalau di rumah kegiatan apa sih Sabtu Minggu? Apa kadang-kadang kalau nyeles ini kan waktunya habis terus nih? Nah, Alhamdulillah kan saya punya rumah nyaman ya, Pak, ya, gitu kan. Bikin rumah senyaman mungkin. Ada binatang, ada ikan, terus juga ada kura-kura gitu kan yang saya rawat dari kecil, dari segini sampai sekarang udah gede banget gitu, Pak. Jadi, itu kalau ada hewan rasanya kayak ya seneng aja gitu. Nggak mau dijadiin bisnis juga itu hewan? Nggak lah. Nah, sepatu-patu mau jualan kura-kura juga. Cukup kontrakan aja lah, Pak. Kontrakan aja ya. Tapi rencana kontrakan nambah terus ini? Nggak? Nah, harusnya nambah dong, Pak, gitu kan. Harusnya nambah, tetap. Buat semangat gitu, Pak. Karena kalau nggak ada motivasi ya, kurang semangat. Nah, kan kita lihat kalau seles itu kan banyak waktu di luar ya. Terus nyeles kadang-kadang, ya tadi sampaikan pulang, kadang-kadang lalut malam. Bagi waktu dengan keluarga gimana itu? Ya, makanya sih saya bersyukur Alhamdulillah punya keluarga semuanya pengertian gitu kan. Karena saya bilang sama suami, gitu kan. Yang mau kerja keras ya, Pak. Dia sih sempat bilang, Pak, ya. Bilang, mah aku cari kerjaan yang lebih bagus ya, biar bisa menyaingin kamu, gitu. Oh, nggak usah. Ini salah satu. Mau kamu atau aku yang aktif, yang kerja keras. Kalau kamu mau kerja keras, yaudah. Saya mundur. Karena kan kasihan keluarga, Pak. Kalau dua-duanya pulang malam gitu kan, anak-anak kan terbengkalai. Jadi, saya memberi pengertian sama suami dan anak-anak gitu. Ini pilihan mama. Yang paling kerja keras adalah mama. Jadi, papa yang akan mendampingi kalian di rumah. Itu memang salah satu mungkin menurut saya yang menjadi selalu perdebatan ya. Kalau istri lebih bagus, kadang-kadang suaminya minder. Itu boleh nggak kasih masukan selama ini, mungkin teman-teman yang nonton nih. Mungkin kalau yang lagi cowok, aduh kok, istri sayang. Gue mau nyangin. Padahal nggak juga gitu. Namanya keluarga kan sama-sama ya. Ada nggak pengalaman gimana supaya mereka bisa belajar dari pengalaman Mbak Dila ini? Ya, pastinya ada. Karena suami juga pernah kayak gitu. Eh, saya kerja lagi ya gitu kan. Biar tambah banyak juga uangnya. Buat apa? Saya bilang nggak usah. Cukup saya aja gitu. Pilih salah satu. Saya kasih pengertian bahwa saya nggak cari uang ini kan untuk keluarga. Bukan untuk bener-bener banyak uang tapi keluarga itu terbengkalai. Saya nggak mau seperti itu. Makanya saya bilang, mau saya atau kamu? Cuma saya kasih pengertian itu aja sih Pak. Supaya dia. Saya mau bahas terkait selanjutnya loyalitas nih. Kenapa nggak pindah-pindah? Kan banyak tuh orang kerja setahun, pindah. Kenapa 5 tahun, 5 tahun, 12 tahun. Kenapa? Ya, pertama nyaman sih ya Pak ya. Tempatnya juga nyaman gitu kan. Terus yang kedua juga sama aja Pak. Kerja dimananya, dimana aja kan sama aja. Cuma kembali lagi kita menyikapi kerjaannya tuh seperti apa. Terus ya kalau bosnya enak kenapa harus pindah-pindah kan gitu Pak. Poinnya seperti itu ya. Saya pindah itu pasti karena ada sebab. Bosnya nggak enak gitu, udah nggak nyaman yaudah saya pindah. Tapi kalau selama masih nyaman, ya sebisa mungkin saya terus loyal gitu kan ke perusahaan. Oke saya mau tanya lagi, selama kerja itu udah kemana aja? Dengar-dengar udah seling ke luar negeri nih? Saya udah ke Korea udah, Jepang tuh Jepang paling enak banget. Jepang, Singapur, terus kemarin itu Jerman gitu Pak. Hampir mau ke Itali kemarin tuh Pak. Cuma karena Covid. Umroh belum umroh? Umroh ya Allah tuh seneng nggak Pak. Saya umroh sampai dua kali Pak gitu kan. Disupport banget saya. Saya umroh tapi saya juga mengajak ibu-ibu metua, kakak saya, saya ajak. Oke, saya tanya lagi yang terakhir sebelum kita masuk ke lainnya nih. Kan orang-orang pengen kerja terus jadi pengusaha. Kerja lama, eh gue mau jadi pengusaha. Tapi memang Mbak Dila kan udah punya usaha juga. Yang bisa juga udah dikatakan pengusaha juga. Tapi kadang-kadang, terutama anak-anak jaman sekarang kan. Bentar kerja, ingin jadi pengusaha-pengusaha. Gagal, ada yang sukses ada yang gagal. Nggak mau memutusnya jadi pengusaha aja. Pengusaha IT. Pengen sih Pak. Cuman ya kembali lagi itu. Saya kan seorang ibu. Jadi kuadratnya ya sama keluarga juga. Jadi saya belum berani untuk bikin usaha kayak gitu. Karena dengan jadi sales kayak gini aja saya sudah sibuk banget gitu kan. Sementara keluarga takut terbengkalai. Jadi saya pikir yaudahlah saya fokus dengan kerjaan saya sekarang jadi sales. Kita kembangin semangat kerja gitu kan. Jadi yaudah. Plus tambah kontraan. Tambah kontraan. Itu kan juga pengusaha juga kan. Iya betul. Jadi profesional karyawan plus pengusaha. Iya gitu Pak. Mungkin banyak juga teman-teman yang mungkin punya sampingan juga kan pastinya ya. Nggak cuma kerja terus enggak. Tapi itu juga bisa dikatakan pengusaha. Kalau kontraannya jadi 100 kan. Amin Pak. Ya ampun. Ini kerjanya santai kan. 100 x 1 juta berapa sebulan? 100 juta. Itu passive income. Pasti. Ada gitu tanahnya naik terus. Iya bener Pak. Cepat banget. Cepat banget. Ini enggak belinya dulu berapa sekarang udah berapa tanahnya? Iya. Kemarin itu saya beri itu kan yang rumah saya di Celeduk itu ya masih murah 150 juta. Sekarang kemarin depan rumah 50 meter aja udah 550. Apalagi saya gitu kan. Wih gila. Pokoknya kalau pikir-pikir tuh saya udah miliaran lah Pak. Wih gila. Udah belasan miliar gitu kan. Jadi kalau pengusaha kecil udah kalah ya? Iya Pak. Iya dong. Kalau dia bilang pengusaha kecil kalah loh sama kamu ya? Iya gitu. Kan nggak kelihatan kan. Masihnya banyak. Bisa orang Betawi masihnya banyak juga. Enggak Pak. Saya masih tetap rendah diri gitu kan. Oke. Boleh kayak terakhir kalinya nih. Mungkin kasih masukkan ke teman-teman yang nonton. Yang masih kerja sama orang. Yang ingin sukses. Ya kan. Apa sih tips-tipsnya orang kerja sebagai karyawan. Tapi bisa mendapatkan lebih. Yang dari pengalaman Mbak Nila udah dapetin selama 24 tahun ini. Paling sih kalau saya bilang sama teman-teman semua. Bahwa kalian tuh harus tetap semangat. Fokus. Terus juga kalau anak zaman sekarang tuh Pak kan banyak ini ya. Banyak makanan-makanan yang hilaf segala macam. Gampang minum kopi lah apa. Kalau saya hitungannya apa sih namanya? Kali Pak. Kalau saya minum kopi cuma 15 ribu. Kali 30. Atau 20 hari tuh udah 300 ribu. Kali 12 udah berapa gitu. Jadi saya benar-benar kalau bisa kalian itu punya gaji. Langsung ditabung uang mati gitu Pak. Jadi kalian hidup dari uang yang memang tersisa gitu. Misalkan gaji 5 juta. 1 juta tuh ada uang mati. Jadi kalian hidup di angka 4 juta. Saat gaji naik misalkan jadi 10 juta. Tetap hidup dengan 4 juta Pak. Jadi jangan. Wah. Karena kan anak zaman sekarang gaji 5 juta habis. Gaji 10 juta habis juga loh Pak. Kalau saya lihat tuh seperti itu. Karena godaan makanan sana-sana sini. Ngafe aja udah berapa gitu Pak. Kalau ngafe gitu kan. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman. Kalian itu kerja. Jangan udah habis gitu aja. Saya bilang. Ada teman saya udah belasan tahun gitu kerja. Saya tanya. Kamu udah hasilnya apa? Enggak. Loh sama aja dong. Yang orang kerja sama enggak kerja. Enggak ada apa-apa. Mendingan gue bisa kerja sekalian. Saya bilang gitu kan. Yaudah dari situ saya bilang. Kamu tabung gitu kan. Ada uang mati. Yang memang enggak bakal disentuh untuk apapun. Jadi kalian hidup dengan uang yang memang saat ini kalian pegang. Gitu Pak. Jadi kuncinya adalah. Prihatin dulu gitu Pak. Jangan mentong-mentong ada uang gede. Habis, habis, habis. Sayang aja sih Pak. Kita kerja capek pagi. Memanggap pagi. Pulang malam. Tapi enggak ada hasil Pak. Kan gitu. Pasti tadi ada motor. Ada mobil. Ada gelang gitu lho Pak. Beli emas aja. Saya selalu bilang gitu sih. Mendingan emas dibanding beli lainnya ya? Iya. Aset ya? Nanti kalau butuh bisa dijual ya? Iya betul Pak. Karena anak sekarang ya ampun. Ngape aja udah berapa gitu. Nongkrong gitu. Padahal enggak perlu. Mendingan kerja, cari duit, fokus. Ngumpulin duit. Tabung. Ningkatin skill enggak? Perlu enggak skill itu? Koneksi juga sih Pak ya. Koneksi juga selalu berhubungan baik dengan siapapun. Walaupun dia, kita udah tidak ada hubungan kerjaan sama dia gitu. Kita tetap keep contact, tetap selaturahmi. Karena dunia itu kan berputar. Siapa tahu mungkin tiga tahun dia enggak ngerjain itu. Ternyata pas kita ketemu, oh dia udah jadi bos. Udah jadi apa gitu. Jadi kita tetap selaturahmi. Jangan melupakan orang-orang yang sudah kita kenal. Titi terendahnya seorang karyawan, Mbak Dilah Pak. Titi terendah. Selama 24 tahun menjadi sales. Dulu tuh baru-baru berkeluarga gitu kan. Pas melahirkan anak itu. Harus ada biaya popok, biaya susu gitu kan Pak. Pokoknya terus saya bingung gitu kan. Ini muter uang dari mana gitu. Karena kan dulu bener-bener masih merintis banget. Terus yaudah sampai saya tuh jual kalung untuk kalung seserahan Pak. Kalung pernikahan. Semuanya emas-emas saya jual untuk membiayai hidup gitu kan. Tapi itu semua saya tutup. Keluarga enggak ada yang tahu gitu. Cuman saya berjuang bahwa saya harus bisa, harus bisa, harus bisa gitu. Jadi dari situ saya langsung gila ya. Buat makan aja enggak bisa gitu Pak. Pikir gitu. Terus yaudah dijual untuk menghidupi kehidupan berikutnya. Oke. Titik ternyaman yang pernah dirasakan selama bekerja. Saya tuh dulu dalam hati ya Pak berkata, Ya Allah saya cukup kontrakan 20 deh. Jadi saya udah mulai agak enggak terlalu ngoyo gitu Pak. Cari nyeles yang dari pagi sampai malam banget gitu kan. Saya pikir udahlah 20 kontrakan cukup ya Allah gitu kan. Eh ternyata sama Allah dikasih 28 kontrakan saya masih tetap eksis gitu Pak ya. Masih tetap semangat. Karena cukup kan 20, kalau sejuta 20 juta Pak. Ternyata nambah terus ya. Ternyata nambah terus gitu Alhamdulillah. Jadi nanti tolong di-share kontraannya dimana itu. Siapa tahu kalian nonton ingin kontra nantinya. Jadi tulis di bawah sini ya. Aduh maaf ya Pak penuh terus Pak. Penuh, waduh, waduh, waduh. Berarti mesti nambah lagi Pak ya. Iya Pak. Waduh. Oke terima kasih Mbak Dila. Jadi semoga kali ini kita sharing. Dimanapun kalian berada teman-teman. Meskipun sebagai karyawan ataupun sebagai pengusaha. Bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan ini. Karena gak semuanya kita harus jadi pengusaha. Gak seterusnya jadi karyawan juga. Tapi dengan obrolan ini kita mendapatkan manfaat. Pada waktu kalian memang jadi karyawan. Nanti dari pengusaha lain kita mendapatkan manfaat. Kalau kalian ingin jadi pengusaha. Oke itu aja. Terima kasih waktunya. Oke siap Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!